Intro Setiap silaturahmi di tengah-tengah masyarakat, saya sering mendengarkan cerita dan keluh kesah saudara-saudara kita tentang mahalnya harga bahan pokok, seperti beras dan minyak goreng. Juga barang-barang lainnya, serta langkahnya barang-barang bersubsidi, khususnya pupuk dan solar. Di kalangan anak muda, mereka mengaku sulit mendapatkan lapangan kerja. Padahal banyak yang sudah sekolah dan kuliah, tidak sedikit juga yang menjadi korban BHK. Kita harus menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Untuk mewujudkannya, kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 6% atau lebih. Ekonomi yang tumbuh tinggi, akan membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas. Masyarakat akan punya penghasilan yang layak, dan daya beli untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini yang akan menggerakkan ekonomi rakyat, di kota maupun di desa. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut harus dibarengi dengan pemerataan. Negara harus hadir untuk bisa mengurangi kemiskinan, juga ketimpangan sosial yang ekstrim. Jika Partai Demokrat kembali ke pemerintahan nasional, dan juga semakin kuat di parlemen, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Kota, melalui pemilu 2024 nanti, kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, agar hidupnya semakin baik dan berkualitas. Caranya, rakyat harus punya pekerjaan dan penghasilan yang memadai. Dengan begitu, rakyat akan punya daya beli yang tinggi. Harga-harga kebutuhan pokok harus lebih murah. Subsidi pupuk untuk petani, subsidi solar untuk nelayan, juga harus tersedia dan lebih terjangkau. Stop impor pangan saat panen. Selain itu, gaji ASN, guru, penaga kesehatan, TNI Polri, perangkat desa, dan pensiunan harus naik setiap tahun. Sesuaikan gajinya dengan tingkat inflasi. Jangan sampai gaji mereka tekor untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan juga, angkat pegawai dan guru honorer menjadi ASN secara bertahap. Sekali lagi, kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan untuk semua. Untuk itu, saya, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahayi, Ketua Umum Partai Demokrat, memohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Coblos, nomor 14, di Partai Demokrat. Demokrat, Demokrat, Pantai Kisah Pilihan Rakyat, Demokrat, Pantai Kisah Pilihan Rakyat, Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama rakyat.